Halo semuanya, selamat datang di vlog saya dan sesuai dengan permintaan dari banyak teman-teman Di video kali ini saya akan mereview mobil balap Saya Honda Jazz milik Honda Bandung Center Racing Team Mobil inilah yang saya pakai di kejuaraan ISOM Indonesia Central Series of Motorsport Dan di tahun 2018 meraih 2 buah gelar yaitu Juara Honda Jazz Speed Challenge Honda Jazz One Make Race Dan juara nasional ITCC atau Indonesian Touring Car Championship 1500 Apa saja sebenarnya yang ada di dalam mobil ini? Membuka kap mesin mobil ini bisa dari dalam dan juga bisa dari luar Ini maksudnya supaya kalau misalnya mobil ada apa-apa, ada kebakaran di mesin dan harus dipadamkan segera Petugas bisa membuka mesin tanpa perlu harus masuk ke dalam kabin Sekarang kita lihat mesinnya Nah ini dia mesin dari Honda Jazz Balap saya Ini mesin masih 1500 cc dengan blok mesin dan cylinder head sama persis seperti aslinya dari pabrik Dan di kelas ITCC 1500 cc, mesin ini tidak boleh dimodifikasi sama sekali Jadi jeruannya sama persis Yang berbeda dari mobil ini adalah satu menggunakan komputer piggyback Jadi komputer asli tetap harus dipakai tapi ada piggyback untuk memanipulasi beberapa data mengenai input bahan bakar dan pengapian dan beberapa hal lainnya Supaya lebih optimal Serta kenal port tracing dan kopling Lainnya standar Tapi mobil ini walaupun standarnya itu menghasilkan 120 HP Di mobil balap ini sudah diatas 150 HP Kenapa? Selain komputer piggyback tadi Mekanik juga melakukan blueprinting ulang dari mesin Artinya mesin itu dibongkar semua Ditimbang satu-satu pistonnya, stang pistonnya, clapnya Sehingga mesin menjadi sangat balance Istilahnya ini adalah mesin standar tapi versi yang optimalnya Yang kalau dimanufaktur itu dengan toleransi kesalahan sangat sedikit Yang kalau itu dimanufaktur oleh pabrikan Hondanya mungkin menjadi lebih mahal mobilnya Tapi ini yang dilakukan Jadi mau mesin apapun, mau engine lag, mau bukan itu bisa di rebuild ulang, di blueprint ulang Sehingga menghasilkan mesin yang lebih balance dan bertenaga Kemudian dudukan mesin dan dudukan suspensi semua Itu kan biasanya ada karetnya Nah disini karetnya dirubah dengan bahan poliuretan yang lebih keras Sehingga mengurangi pergerakan-pergerakan yang akan mengganggu handling mobil Jadi kita bisa lihat disini Radiator semua sama Mesin, blok mesin tidak ada yang berbeda sama sekali Gearbox juga menggunakan 5 speed yang sama persis dengan asli termasuk rasionya dan final gearnya Untuk ban, sesuai dengan peraturan ITCC 1500cc Itu ban harus buatan dalam negeri dan ukuran 15 inci Jadi ban yang saya pakai ini adalah 195 50 R15 Kita ada beberapa pilihan di Indonesia bisa pakai Achilles Kemudian kita bisa pakai GT Radial, kita juga bisa pakai Bridgestone Itu biasanya kita pilih nanti sesuai dengan kebutuhan di sirkuit mana Cuacanya bagaimana kita bisa memilih ban yang paling tepat Yang penting dalam negeri Untuk rem Nah ini piringan rem tetap sama Tapi kampas rem itu sudah diganti yang kompetisi Serta satu lagi Di ITCC 1500 boleh mengganti master rem Atau booster remnya itu boleh diganti Asal diganti dari merek yang sama Dan mobil saya ini menggunakan booster rem dari Honda Jazz seri GE Jadi itu yang satu generasi sebelum ini Ini kan GK Satu generasi sebelum ini Itu karena master remnya lebih tahan dan lebih konsisten menghadapi pengereman yang sangat berat di sirkuit sentul Sedangkan sistem remnya depan sama tetap cakram dan belakang tromol itu tidak boleh diubah Suspensinya sendiri sesuai peraturan menggunakan tipe one way Kami tidak fanatik terhadap satu merek suspensi Kami memiliki banyak sekali merek suspensi Dan itu mana yang dipakai tergantung dari input pembalap Dan itu diterjemahkan oleh mekanik memasang suspensi yang bisa berbeda-beda di tiap roda Sesuai dengan karakter kemauan pembalap Nah ini bempernya Ini kalau lihat ini ada insul lock seperti ini Dikaitkan ke bodi Jadi ini bodinya kita bor Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah kalau misalnya mobil itu tertabrak dari belakang Bumper itu tidak mudah copot Karena kalau bumper itu copot Sambungannya kita bisa diwajibkan masuk pit untuk memperbaiki Dan itu akan membuang waktu sangat banyak Sehingga ini kita lihat Sudah ada bekas ditabrak dari belakang Disini Disini tapi bumper tidak copot karena diikat oleh insul lock ini Sekarang kita lihat dalamnya Nah disini Anda bisa melihat Sudah kosong melompong dalamnya Dan digantikan dengan roll bar Roll bar ini sangat kuat dan ini fungsinya untuk menjaga Kabin ketika mobil itu terbalik atau terkena benturan Sehingga pengemudi tetap tidak terjepit di dalam dan bisa selamat Nah roll bar ini juga menjadi tempat dudukan untuk safety belt Ini supaya safety belt ini benar-benar kencang dan duduk di tempat yang aman Disini ada dudukan kamera untuk onboard footage yang sering Anda lihat juga di vlog saya Kenapa kabinnya ditrondolin? Karena itu untuk mengurangi bobot Nah tapi di lain sisi ada bobot minimal Untuk kelas ITCC ini atau Honda Jazz juga ada bobot minimal Kenapa ditrondolin? Kalau nanti harus diberhatiin lagi Dengan dientengkan maksimal seperti ini Ada dua fungsi Yang pertama bahan-bahan yang mudah terbakar disingkirkan Kemudian kedua Kalaupun kita harus menambah beban lagi Kita bisa meletakkan sesuai dengan perhitungan distribusi bobot yang ideal Jadi lebih bebas untuk mekanik menentukan di mana bobot itu mau dipasang Makanya kita trondol seperti ini Kosong dalamnya Nah di sekeliling mobil balap ini juga Ada sponsor-sponsor yang bekerja sama dengan tim ini Ini Bang Jabar BJB dengan produknya Tanda Mata Itu sponsor kami Prestone ini bukan hanya sponsor Tapi juga dipakai minyak remnya Untuk pengereman mobil ini Kemudian ada Solar Guard Karena memang seluruh mobil kacanya itu dilapisi Solar Guard Sehingga dia bening Dia tetap bening Jadi kalau balap malam itu tetap terang Tapi dia menolak panas pada saat siang hari Sehingga saya bisa lebih konsentrasi di dalam Sekarang kita masuk ke dalamnya Nah ini setir sudah diganti model racing Yang ini dari bahan blue draw yang lebih nge-grip Ini adalah shift light Jadi kalau dia sudah sampai RPM yang tepat untuk pindah gigi Dia akan nyala Jadi kita nggak perlu lihat RPM lagi Kemudian ini AC Hanya ada tombolnya Tapi udah nggak bekerja kompresornya Dan di bawah Ini ada puter-puteran Ini dia puter-puteran Yang itu untuk settingan piggybacknya Jadi kita mau yang maksimum dyno Atau seperti beberapa settingan yang disimpan oleh engineer Nah kalau kursi ini mestinya nggak ada Ini karena hari ini saya mau bawa mobil ini ke track Untuk merasakan dan siapa tahu ada teman yang bisa diajak Nah sekarang saya akan ganti baju balap Dan membawa mobil ini ke track Untuk menceritakan bagaimana impresinya Berkendara dengan Honda Jazz balap Oke yang udah pasti Suaranya berisik Dan kalau dibandingin mobil standar Ini suspensinya Luar biasa kerasnya Benar-benar Anda memantul-mantul seperti ini Tidak ada nilai comfortnya sama sekali Tapi memang itu yang dibutuhkan untuk lingkungan Sekarang kita masuk ke track Tapi memang tidak pakai helm Karena ini bukan hot lap Hanya memberikan impresi ke Anda Gimana rasanya mobil ini Steer Itu tidak ada Tidak ada bedanya dengan Honda Jazz standar Rasanya tetap ringan dan Feedbacknya juga Tidak terlalu banyak Ini juga masih pakai electric power steering Tapi Kalau Anda belokan setirnya mendadak Wah Mobil ini pindah arahnya kayak lalat Dan tenaga mesin Itu Instant sekali Tenaganya instant Dan ketika dilepas gas itu ada Suara ledakan-ledakan Nah Buat yang gak tahu suara ledakan-ledakan itu apa Itu adalah backfire Karena setelan bensin yang terlalu Kaya Memang Dia buat supaya tenaganya itu instant Wow Wow Mobil penggerak depan itu biasanya understeer Tapi ini karena suspensinya sudah disetting untuk balap Jadi etika di keempatan dia malah bisa oversteer belakangnya Itu Agak sulit menyetting seperti itu Tapi ini Berkat settingan dari Garden Speed Mister Takwa Suryo Swasono Yang menyetting mobilnya sesuai input dari saya Ini menjadi sangat Berbincang Ini seperti ke kanan dan ke kiri Oke Sekarang kita mau coba 0-100 km per jam Oke Kita akan coba menggunakan race logic Pake ram tangan Ditarik sedikit biar gak maju Mobilnya saat setengah kopling Oke 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 PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1